Well, hello everybody! Selamat datang di channel kita, Heaven Media, guys! Yoi! Dengan gue, Bams, yang pastinya akan memberikan info-info menarik seputar dunia game dan e-sport yang kebetulan nih, gue bakalan ngebahas game yang baru aja gue tamahatin, guys, yaitu Dark Picture Light Hope. Beware of spoilers bagi yang belum memainkan, ya, guys! Seperti yang kita tahu ya, game besutan Supermassive Games yang bekerjasama dengan Bandai 6 Entertainment ini selalu membuat kita tajuk gitu loh dengan alur-alur cerita yang dimainkan, kan? Dan gue baru aja menarik kesimpulan tentang game ini, guys! Dimulai dari cerita yang disampaikan begitu cukup rumit nih, ya, kan? Karena kita akan dibawa tuh plotnya tuh maju-mundur, guys! Dan kita juga harus membaca dokumen-dokumen ada di game untuk membuat kita bener-bener paham bagaimana sih alur-alur cerita sebenarnya dan mungkin sebagian orang kayak kita gitu kayak males gitu kan baca-baca dokumen kayak what the hell, ngapain kita harus baca dokumen-dokumen dalam game, washington of time? Karena ini game berbasis cerita, jadi kita emang harus bener-bener memahami ceritanya nih dan kita harus aware dengan dokumen-dokumen, begitu! Dengan tambahan plot twist, jahir cerita membuat seluruh cerita di game ini semakin jelas kalau supir bus yang dicari-cari selama game adalah Andrew atau Anthony Clark itu sendiri, guys! Yang dimana Anthony Clark masih belum bisa melupakan kematian seluruh anggota keluarganya yang terjadi di awal game, dan yap, semua karakter seperti John, Angela, Daniel, Taylor, itu semua hanya karangan Andrew yang mempresentasikan anggota keluarganya, guys! Jadi nih, guys, ya! Dari awal game itu sebenarnya tuh Anthony Clark itu sendirian, tau! Dan di kota itu tidak terjadi apa-apa, cuman kota biasa aja gitu loh yang ditinggalin penduduknya karena runtuhnya tuh mata pencarian mereka, yaitu industri tekstil cuman aja nih si Anthony lagi baca-baca buku misteri jadi kenangan yang dulu tuh tentang keluarganya bangkit lagi, guys! Dan kalau kalian mau tau siapa itu Vincent, nih gua kasih tau Vincent itu adalah pacar kakaknya si Anthony yang dimana dia kesal terhadap Anthony karena terlihat seperti Anthony lah penyebab insiden kematian keluarga Clark, cuy! Nah, kalau kalian relationship-nya bagus dengan Vincent nanti di akhir cerita tuh si Vincent bakal menghapin si Anthony dan sebaliknya, kalau relationship-nya buruk ya kalian bakal dipenjara di akhir cerita That's it! Untuk gameplay horornya itu sendiri, banyak banget jumpscarenya untuk menandakan bahwa alur cerita akan mundur ke abad 17 Dibalik cerita yang dikemas begitu baik, ada sedikit kejanggal nih, guys! Untuk mempun kontrol pengguna Xbox dan PS4 Mungkin biasa aja gitu, menggunakan left joystick seperti biasa Tapi untuk pengguna PC mungkin ada sedikit kesulitan dikarenakan movement-nya menggunakan left click Yap, seperti The Sims Literally The Sims Mungkin karena gue baru pertama kali main menggunakan control movement third person click Jadi agak sedikit kesulitan gitu, guys ya Dan relationship diantara karakter yang satu dengan yang lain juga nggak begitu signifikan terjadi Kita ambil contoh Taylor dan Daniel Ketika Daniel nggak sengaja terbunuh kan oleh gue Dengan relationship yang menurut gue tuh udah cukup tinggi dengan Taylor-nya Si Taylor ini tidak merespon apa-apa tentang kematian Daniel Harusnya ada scene Taylor sedih atau nangis kek Oke, itu tadi review singkat dari Dark Pictures Light Hope ya kan? Gue beri penilaian bagus banget untuk ceritanya Tapi balik lagi nih ke kalian Kalau kalian enjoy sama paham ceritanya Berarti kalian sependapat sama gue Dan kalau kalian mau support gue Kalian bisa banget kirim aja download Sabaria di bawah Linknya udah gue taruh di deskripsi ya Gue Bombs di Heaven Media And bye-bye Sub indo by broth3rmax